Galuh News TV, Informasi Seputar, Jawa Barat Pemerintah Kabupaten Camis menerima kunjungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia atau BRSDM Kementerian Kelautan Perikanan atau KKPRI bertempat di Ruang Oprum Sekretaris Daerah pada Rabu 3 Mei 2023 Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Haji Tatang dengan didampingi asisten daerah pemerintahan, karis peternakan dan perikanan beserta para kepala SKPD terkait lainnya Diketahui Kabupaten Camis terpilih menjadi salah satu lokasi pilot proyek program V-Series Village atau SFV atau Desa Perikanan Cerdas KKPRI tepatnya di Kampung Nila, Desa Kawali, Kecamatan Kawali Smart V-Series Village sendiri merupakan program yang dikembangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui BRSDM untuk memperkuat kemandirian desa berbasis usaha perikanan Salah satu perwakilan tim BRSDM, Yuli Aprilia, mengatakan program itu digalakan oleh Kementerian untuk mensukseskan program inovasi yang sejalan dengan prinsip ekonomi biru Program ini dalam pelaksanaannya ingin memadukan pertumbuhan ekonomi, bekerja bersama masyarakat, tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan berbasis digital teknologi kekenian Ia mengungkapkan program ini merupakan tahun kedua dilaksanakan dan Kabupaten Camis beserta tujuh kabupaten kota lainnya terpilih untuk pilot proyek pengembangan program SFV ini Adanya program ini menjadikan kegiatan ekonomi menjadi lebih beragam Seperti adanya spot wisata hingga produksi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM Salah satu proyek SFV yang sudah dilakukan berada di Desa Pandembangan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah Maka dari itu yang menuturkan kolaborasi dan membangun komitmen bersama pemerintah daerah Baik Kadis, Camat, dan Kepala Desa menjadi salah satu kunci keberhasilan terlaksananya program tersebut Komitmen membangun satu program dalam rangka untuk membangun sumber dan manusia kuat yang berikanan Dan sudah menetapkan salah satu lokasinya di Desa Kawali, Kecapatan Kawali Jadi adalah satu program membangun desa pesisir yang kami sebut sebagai kampung perikanan cerdas Atau desa perikanan cerdas atau populernya kita sebut sebagai smart business village Karena harapannya nanti bagaimana kami akan berkolaborasi dengan masyarakat lokasi ini Kita akan membenahi baik dari sisi usaha yang mereka lakukan Kemudian juga membenahi dari target-target yang nanti kita harapkan Tentunya akan tumbuh dengan perekonomian baru Bagaimana juga nanti tentu ini sejalan dengan program Inggris Kementerian Keluatan dan Perikanan Yang salah satunya adalah bagaimana untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya Dan khususnya di sini adalah perikanan budidaya secara Menenggapi hal itu, Sekretaris Daerah Haji Tata mengungkapkan terpilihnya Desa Kawali Untuk program SF ini merupakan suatu penghargaan dan kebanggaan bagi pemerintah Kabupaten Ciamis Sekda berharap program seperti ini tidak hanya dilaksanakan di Desa Kawali saja Tapi bisa juga dilaksanakan di desa-desa lain di Kabupaten Ciamis Pasalnya hampir semua desa memiliki potensi yang sama terlebih di bidang perikanan Yang lebih penting menurut Sekda adalah penyuluhan dan pendampingan dapat dilaksanakan dengan optimal Sehingga ketika program ini selesai dapat dilanjutkan oleh masyarakat Dari Kabupaten Ciamis, Tim Liputan Galuh News TV mengabarkan Itulah kabar dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe